Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada adegan-adekan semua Kali ini saya ingin membahas tentang Mimpi dari pendukung Muhammad Qasim Karena bagi saya Mimpi dari pendukung Muhammad Qasim ini Menarik untuk saya Angkat di dalam video ini Karena dari tahun 2016 hingga sekarang Banyak menjadikan sebuah sebab Dari mimpi pendukung Muhammad Qasim Ada yang menjadikan sebab Dia percaya dengan mimpi Muhammad Qasim Ada juga yang menjadikan sebab Dia tidak percaya lagi dengan Mimpi Muhammad Qasim Ada juga yang menjadikan sebab Menjadi sebuah fitnah Perselesihan, perdabatan, dan lain-lain Di antara pendukung Muhammad Qasim Akhirnya menjadikan Terpecah belah Menjadikan sebuah fitnah Di antara pendukung Muhammad Qasim Akhirnya kita tidak bersatu Dari pendukung Muhammad Qasim Padahal kita sama-sama percaya dengan Mimpi Muhammad Qasim Namun kita terpecah belah Ada yang menarik Dari mimpi-mimpi ini Dari mimpi pendukung Muhammad Qasim Yaitu mimpinya ini Kalau kita baca Terlihat baik dan benar Kalau kita lihat juga Terkadang mimpinya ini Menjadi kenyataan Dan ada juga mimpinya ini Memberitakan suatu yang benar Sesuai dengan realita yang terjadi Atau mengungkap suatu rahasia Dan itu benar sesuai dengan realita Tapi dampaknya ini Memiliki dampak yang tidak baik Menjadi sebuah fitnah Menjadi sebuah Perpecahan dan lain-lain Tapi Pada saat saya Melihat tentang Kang Diki Dimana ada orang yang memimpikan Tentang Kang Diki Dan mimpinya ini Saya lihat sesuai dengan realita Realita yang terjadi Bahkan ada mimpinya ini Menjadi kenyataan Namun dampaknya ini Tidak baik Tidak baik Tapi di lain sisi Kita lihat Muhammad Qasim Memimpikan Kang Diki Nah hal inilah Yang membuat saya berpikir Dan membuka pikiran saya Ada apa Dengan mimpi Benar Benar Pendukung Muhammad Qasim Dan kenapa Qasim memimpikan Kang Diki Dan pada saat Saya mendapatkan informasi Bahwa Dajjal ini Mengetahui Pendukung Muhammad Qasim Termasuk Orang-orang yang bermimpi Dan ternyata juga Dajjal ini menyerang kita Pendukung Muhammad Qasim Melalui psikologi Melalui dari kesehatan Dan Melalui mimpi Nah disinilah Akhirnya saya memahami Kenapa Ada mimpi Yang menjadi kenyataan Dan ada yang Mimpi Memeritakan yang benar Dari pendukung Muhammad Qasim Ternyata Di Belakang ini semua Adalah Dajjal Dan perlu diingat Di dalam mimpi Muhammad Qasim Dajjal ini Seorang muslim Kalau dia seorang muslim Artinya Dia memahami Pola pikir Seorang muslim Memahami Pemahamannya Seorang muslim Artinya Dia bisa membuat Suatu Cara Untuk Meyakinkan Seorang muslim Bahwa Mimpi Yang dia terima ini Adalah Mimpi datangnya Dari Allah Padahal Mimpinya itu Datangnya dari syaitan Karena Dajjal Memiliki pasukan Pasukan dari Kalangan jin Dari syaitan Dan syaitan itu Bisa membuat mimpi Nah disitulah Dajjal Bermain Memempaatkan Orang-orang yang Bermimpi dari Kalangan Pendukung Muhammad Qasim Sehingga Bisa Membuat fitnah Bisa membuat Perpecahan Di antara Para pendukung Muhammad Qasim Kalian akan bertanya Bagaimana Dalilnya Tentang Mimpi yang menjadi Kenyataan Bisa datangnya Dari syaitan Atau Mimpi yang Memberitakan Yang benar Tapi datangnya Dari syaitan Perlu Perlu diingat Bahwa Syaitan itu Bisa Mencuri Berita yang Benar Dari langit Akhirnya Dia bisa Memberitakan Suatu Satu Berita yang Benar Dan Seribu Kebohongan Dan Perlu diingat Syaitan Tidak hanya Memberitakan Kepada Para Dukung Syaitan Kan bisa Membuat Mimpi Artinya Syaitan Pun Bisa Memberitakan Berita yang Benar Satu Berita yang Benar Kepada Orang Yang Bermimpi Tapi Diserimuti Dengan Seribu Kebohongan Akhirnya Hal ini Bisa Berdampak Fitnah Peselisihan Dan Lain-lain Karena Mimpinya Dari Syaitan Maka Hal Wajar Jika Ada Orang Yang Belum Memahami Empat Mimpi Kemudian Dia Mendapatkan Mimpi Berita Yang Benar Satu Berita Yang Benar Tapi Dengan Seribu Kebohongan Dia Meyakini Mimpinya Datangnya Dari Allah Karena Dia Lihat Mimpinya Sesuai Dengan Realita Tapi Dia Tidak Melihat Semuanya Dengan Detail Bahwa Yang Benar Dari Mimpinya Cuman Satu Dan Lainnya Atau Seribunya Itu Bohong Semua Tidak Benar Semua Nah Disitu Yang Penilai Mimpinya Datangnya Dari Syaitan Kemudian Bagaimana Dengan Mimpi Yang Menjadi Kenyataan Ingat Rasulullah Sudah Bilang Jangan Ceritakan Mimpi Yang Buruh Karena Bisa Membahayakan Kenapa Bisa Membahayakan Karena Mimpi Sebelum Diceritakan Atau Belum Ditakwilkan Maka Mimpi Itu Masih Mengambang Atau Masih Berada Dalam Genggaman Kaki Burung Tapi Jika Mimpi Itu Diceritakan Atau Ditakwilkan Maka Mimpi Itu Akan Menjadi Kenyataan Sesuai Apa Yang Diceritakan Atau Yang Ditakwilkan Maka Dari Itu Mimpi Dari Syaitan Jangan Diceritakan Atau Ditakwilkan Supaya Tidak Membahayakan Maksudnya Apa Supaya Tidak Jadi Kenyataan Karena Mimpi Dari Syaitan Itu Dampaknya Pasti Tidak Baik Pasti Membahayakan Apa Saja Itu Terjadi Maksudnya Apapun Akan Terjadi Sesuai Maksud Dari Mimpi Itu Nah Hal 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 Ini Telah Terjadi Sebenarnya Pada Zaman Sahabat Nabi Dia Menceritakan Mimpi Akhirnya Dia Terjata Sakit Nah Disini Kita Lihat Bahwa Mimpi Dari Syaitan Ini Benar Benar Terjadi Berfungsi Jadi Jangan Dianggap Remeh Mimpi Dari Syaitan Jangan Dianggap Sepele Karena Menjadi Senjata Bagi Syaitan Dan Ini Telah Terjadi Di Kalangan Pendukung Maksud Nah Dari Situlah Saya Memahami Kenapa Di Antara Pada Pendukung Maksud Ini Mendapatkan Mimpi Yang Menjadi Kenyataan Mimpi Yang Sesuai Yang Terjadi Tapi Damputnya Buruk Ternyata Mimpi Ini Datang Dari Syaitan Yang Sumbernya Dari Dajjal Semuanya Dari Dajjal Terlalu Diingat Dajjal Sudah Ada Di Zaman Kita Dia Telah Ada Bahkan Sudah Saling Mengetahui Dengan Kosim Kosim Tau Dajjal Dajjal Tau Kosim Tapi Dajjal Belum Bisa Menyerang Kosim Untuk Saat Ini Karena Dia Masih Berada Di Level 1 Apabila Dia Menyerang Kosim Maka Dia Akan Melemah Dajjal Ini Akan Sempurna Dajjal Hanya Menyerang Dari Pendukung Kosim Untuk Terpecahnya Dari Pendukung Kosim Itu Sendiri Melalui Takit Tangannya Itu Pada Saiton Dan Dajjal Menyerang Kita Melalui Psikologi Kesehatan Dan Mimpi Dan Kali Ini Saya Mengangkat Tentang Mimpi Karena Kita Bisa Mempercayai Kosim Berdasarkan Mimpi Dan Dari Mimpi Inilah Akhirnya Bisa Maksudnya Kita Akhirnya Mempercaya Mimpi Kita Sendiri Atau Mimpinya Orang Lain Akhirnya Terkadang Kita Babas Dari Cikap Kita Akhirnya Sembarangan Terkadang Kita Menceritakan Mimpi Padahal Mimpi Akhirnya Berdampak Yang Tidak Baik Untuk Pergerakan Kita Sendiri Sebenarnya Pergerakan Kita Perjualan Kita Untuk Membangun Islam Memangkan Islam Di Zaman Di Zamannya Al-Mahdi Dan Itu Perlu Dikritisi Perlu Dipahami Untuk Bab ini Untuk berhati-hati Menceritakan Mimpi Untuk berhati-hati Meyakini Mimpi Selain Dari Muhammad Qasim Karena Sangat Jelas Memang Dalam Hadis Bahwa Dikriti Zaman Itu Banyak Mimpi Tapi Mimpi Yang Paling Benar Itu Orang Yang Paling Benar Perkataannya Dan Salah Satu Makna Perkataan Yang Benar Orang Jujur Dalam Ucapannya Dan Orang Jujur Bisa Kita Gelari Sebagai Al-Amin Dan Al-Amin Dikriti Zaman Sebelum Dan Mimpi Al-Mahdilah Yang Menjadikan Sebuah Tolak Ukur Bagi Kita Untuk Melihat Benar Atau Salah Dikriti